Mantan jurnalis China Li Qian Chun menawarkan apa yang ia sebut sebagai bukti korupsi China Resources Power Holding ke LTD milik pemerintah tentang kesepakatan baru dengan pemegang saham. Li Qian Chun pergi ke Hong Kong untuk mengajukan keluhan terhadap perusahaan terdaftar Hong Kong di Komisi Independen Kota terhadap korupsi. Reporter lain dari kantor berita China, Xinhua, juga memuat tuduhan korupsi di mikrobloknya. Saya percaya cerita yang muncul akan lebih mengejutkan karena sesuai bukti awal yang saya miliki, dalam kasus akusisi tambang China Resources Power, mereka telah menciptakan sebuah modal lubang hitam dari setidaknya 4 miliar dolar. Enam pemegang saham minoritas lainnya yang terlibat dalam kesepakatan mengajukan gugatan pada 5 Juli melawan mantan eksekutif China Resources Power. Gugatan menyatakan bahwa China Resources Power menderita kerugian serius dan kerusakan dari akusisi aset tambang batu bara di Provinsi Utara Shansi tahun 2010, menurut salinan surat perintah yang diperoleh Reuters. Dijen eksplorasi dari beberapa tambang telah berakhir pada saat akusisi. Yang mengakibatkan kerugian, gugatan itu menyatakan, menambahkan bahwa eksekutif telah melanggar tugas mereka. Para pemegang saham menuntut jumlah yang tidak ditentukan. China Resources Power berkata, Departemen Sumberdaya Lahan di Provinsi Shansi mengeluarkan izin eksplorasi pada 25 Juli untuk 2 dari 3 tambang batu bara Shansi Kual Cooking Group KU. Izin untuk tambang lainnya diperoleh pada bulan April. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.